Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma faktu yang kami sayangi seluruh peserta didik SMA unggulan BWT Al-Fatah Jadi kita lanjutkan kajian kita Rasulullah s.a.w. bersabda Ini sebuah hadis dari An' Usman ibn Affan Kala nabiya s.a.w. Inna afdolakum man ta'allama al-qur'ana wa'allama Sungguhnya orang yang paling utama Adalah orang yang Belajar al-qur'an Dan Kemudian Mengajarkannya Bagaimana hadis yang sering kita dengar ya Khairukum man ta'allama al-qur'ana wa'allama Sebaik-baik kamu adalah orang yang Belajar al-qur'an dan Mengajarkannya Saudara sekalian yang saya hormati Ada Sebuah Peristiwa juga Ru'iyah Abu Mansur Al-Khoyyat Saya diperlihatkan Bukan saya Seseorang Ru'iyah diperlihatkan Abu Mansur Al-Khoyyat Di dalam mimpi Ketika beliau Abu Mansur Al-Khoyyat ini sudah wafat Kemudian Beliau Abu Mansur Al-Khoyyat ditanya Fakilalahu Maka dikatakan kepada Abu Mansur Al-Khoyyat Ma'fa'alallahu bika Apa yang Kamu Peroleh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Abu Mansur Al-Khoyyat menjawab Gha'farallahu li Allah Sudah mengampuni Dosa-dosa saya Masya Allah Luar biasa Dengan apa Beliau diampuni Dosa-dosanya oleh Allah Abu Mansur Al-Khoyyat Menyatakan Wafarallahu li Bita'li Misibiyan Al-Fatiha Allah Telah mengampuni Dosa-dosa saya Berkat Pengajaranku Terhadap Anak-anak Tentang Surat Al-Fatiha Beliau ini Diampuni oleh Allah Menurut beliau Karena Beliau Mengajarkan Surat Al-Fatiha Para peserta didik Yang saya hormati Coba kita renungkan Dengan Mengajarkan Al-Fatiha Itu Allah Mengampuni Dosa-dosa Abu Mansur Al-Khoyyat Ini juga Satu pelajaran penting Bagi orang tua Jadi Mungkin Tidak cukup Dengan Mempercayakan Atau Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Sebuah Lembaga pendidikan TPK Misalnya Pondok pesantren Misalnya Atau sekolah Misalnya Menyerahkan Sepenuhnya Tanpa Ikut Memberikan Sumbang sih Di dalam Mengajarkan Al-Quran Kepada Anak-anaknya Karena Kewajiban utama Itu sebenarnya Adalah Orang tua Wayu'alimuhul Kitab Maka Kalau orang tua Tidak mampu Kemudian Diserahkan Kepada Sebuah Lembaga pendidikan Al-Quran Misalnya Tetapi Itu Tidak berarti Atau Tidak menutup Kemungkinan Orang tua Juga Memberikan Sumbang Kepada Pendidikan Al-Quran Anak-anaknya Bayangkan Dengan Mengajarkan Al-Fatihah Saja Allah Mengampuni Dosa-dosa Abu Mansur Al-Khayat Walaupun Mungkin ada Amalan yang lain Wallahu'alam Di dalam Peristiwa itu Di dalam Mimpi itu Yang Dikatakan Oleh Abu Mansur Al-Khayat Bahwa Allah Mengampuni Dosa-dosa Beliau itu Berkat Beliau Mengajarkan Surat Al-Fatihah Kepada Anak-anak Para peserta Yang saya hormati Satu kisah Yang lain Suatu hari Mukotil Bin Abdullah Bertemu Dengan Seorang Raja Abu Ja'far Abu Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur Kemudian Raja itu Mengatakan Kepada Mukotil Izni Tolong Nasihati Saya Di Rajanya Minta Dinasehati oleh Ulama Kemudian Mukotil Bertanya Panjenengan Mau saya Nasihati Dengan Yang pernah Saya dengar Atau Dengan Nasihat Yang pernah Saya lihat Sendiri Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur Mengatakan Kamu Nasihati Saya Dengan Nasihat Yang pernah Kamu Lihat Sendiri Baiklah Kemudian Mukotil Menceritakan Omar bin Abdul Aziz Adalah Seorang Raja Seorang Presiden Wafat Meninggalkan Sebelas Anak Dan Meninggalkan Warisan Delapan Belas Dinar Ada Yang Mengatakan Satu Dinar Itu Dulu Dapat Satu Ekor Kambing Dan Banyak Pendapat Mungkin Ada Yang Lain Satu Ekor Kambing Anggaplah Dua Juta Berarti 18 Dinar Itu Kira-kira 36 Juta Kemudian Empat Dinar Dibalikan Tanah Untuk Memakamkan Beliau Jadi Tinggal Empat Belas Dinar Kemudian Yang Sebelas Dinar Dibelikan Kain Kafan Untuk Mengkafani Beliau Sebelas Dinar Tau kok Mahal itu Kain kafannya Bagaimana Jadi Tinggal 18 Dikurangi 4 Tinggal 14 Dikurangi 11 Tinggal 3 Tinggal 3 Dinar Kata Mukotil Menceritakan Kepada Raja Bu Jafar Al-Mansur Jadi Warisan Dari Umar Bin Abdul Aziz Seorang Raja Seorang Presiden Itu Warisannya Hanya 3 Dinar Kepada 11 Anak Kalau Satu Dinar 2 Juta Itu 6 Juta Dibagi 11 Anak Kemudian Berbeda Lagi Dengan Satu Raja Lagi Yaitu Hisham Bin Abdul Malik Hisham Bin Abdul Malik Juga Mempunyai 11 Anak Cuma Warisannya Beda Ini Warisannya Banyak Satu Anak Tiap Anak Dari 11 Anak Itu Setiap Anak Mendapatkan Warisan Satu Juta Dinar Bapak Bayangkan Yang Tadi Tiga Dinar Dibagi 11 Anak Ini Setiap Anak Mendapatkan Satu Juta Dinar Kalau Satu Dinar Itu Dua Juta Tinggal Malikan Saja Berapa Dua Tid Itu Dua Milyar Banyak Sekali Nah Kemudian Mukotil Mengatakan Tetapi Saya Melihat Sendiri Umar Bin Abdul Aziz Yang Mewarisi Anak 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 Hanya Dengan Tinggal Tiga Dinar Saja Dibagi Sebelas Anak Suatu Hari Saya Melihat Anak Bersedekah Berinfak Bersodakoh Di Jalan Allah Sebanyak Seratus Ekor Kuda Sebaliknya Putranya Hisham Bin Abdul Malik Yang Setiap Anak Mendapatkan Satu Juta Dinar Itu Saya Lihat Salah Satunya Ada Yang Menjadi Pengemis Di Jembatan Di Salah Satu Jembatan Kota Bahad Nah Itu Kemudian Apa Kira-kira Yang terjadi Kok bisa Seperti itu Umar Bin Abdul Aziz Pernah Pernah Mengatakan Yang Anaknya Sebelas Ditinggali Hanya Tiga Dinar Tetapi Suatu Hari Salah Satu Anaknya Ada Yang Bisa Bersodakoh Di Jalan Allah Itu Infak 100 Ekor Kuda Beliau Mengatakan Saya Tidak Kawatir Mereka Menjadi Orang Fakir Kenapa Karena Saya Sudah Mengajarkan Kepada Mereka Surat Al Wa Ki'ah Demikian Anak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh